Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian Pagi ini kita akan belajar bersama tentang Diagnosa Keperawatan untuk Masalah Psikososial yaitu Ansietat Salah satu tindakan keperawatan yang bisa diberikan untuk ansietas adalah Teknik relaksasi hipnosis lima jari Ansietas adalah rasa takut yang tidak jelas Yang disertai dengan perasaan ketidaknyamanan, ketidakberdayaan, isolasi, dan ketidakpastian Dimana tidak ada objek yang jelas yang diidentifikasi sebagai stimulus Tindakan keperawatan generalis yang bisa diberikan Untuk masalah keperawatan psikososial ansietas yaitu Yang pertama teknik nafas dalam Yang kedua teknik distraksi Dan yang ketiga teknik hipnosis lima jari Relaksasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan ketegangan otot maupun pikiran Sehingga individu akan merasa lebih nyaman Sedangkan hipnosis lima jari adalah salah satu teknik relaksasi Yang digunakan dengan metode membayangkan atau imajinasi Dengan menggunakan lima jari sebagai alat bantu Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rosy Waalaikumsalam, sus Masih ingat dengan saya? Oh, ingat suster Desi Iya, betul sekali Saya yang dinas pada pagi hari ini ya Mbak Rosy ya Iya, untuk perawat penanggung jawabnya masih dengan perawat Eni Iya, gimana Mbak Rosy? Mbak Rosy boleh sebutkan lagi nggak tanggal lahirnya? 11 Mei 1980 Iya, gimana perasaan Mbak Rosy hari ini? Masih cemas Soalnya kan kemarin habis operasi Jadi tuh gimana dekat kandungan saya Kan saya belum nikah Nanti masih bisa punya anak atau nggak Oh gitu Masih kepikiran ya Nah, kemarin kita sudah belajar Dua cara untuk mengatasi cemas tadi tuh Yang pertama, teknik nafas dalam Yang kedua, teknik distraksi Waktu perasaan itu muncul, sudah dipraktekkan atau belum? Sudah Sudah Terus setelah praktek, agak berkurang nggak rasa cemasnya? Sedikit, tapi masih ada kepikiran Masih Oke, nah Kalau gitu gimana kalau sekarang kita lanjutkan Belajar teknik yang lain Barangkali nanti bisa lebih efektif untuk mengerunkan rasa cemas ya Mbak ya Kira-kira saya butuh waktu 15 menit Gimana? Mbak Rosy bersedia atau nggak? Iya, nggak apa-apa Iya Posisinya mau gimana nih? Masih sakit? Mau berbaring atau mau saya bantu duduk? Berbaring aja Berbaring aja, oke Kita coba bikin biar lebih enak Oke ya, sambil relax ya Mbak Nanti kita akan belajar caranya melakukan hipnosis lima jari Sudah pernah dengar belum? Belum Belum Oke, kalau gitu kita mulai sekarang Gitu ya Mbak ya? Oke Nah Mbak Rosy Jadi tujuan dari dilakukannya teknik relaksasi hipnosis lima jari itu Sebetulnya hampir sama dengan teknik relaksasi nafas dalam Hanya saja kalau hipnosis lima jari nanti kita masukkan teknik imajinasi Jadi membayangkan hal yang nyaman dan menyenangkan Sehingga bisa lebih efektif untuk menurunkan rasa cemas Gitu ya Mbak? Oke, bisa kita mulai sekarang? Nah Mbak Rosy, sekarang kita mulai ya latihan relaksasi hipnosis lima jari ini Sebelumnya diawali dengan nafas dalam dulu Kan Mbak Rosy kemarin sudah sering mempraktekan Sekarang coba diulang lagi Gimana caranya melakukan nafas dalam? Tarik nafas Tahan sebentar, keluarkan lewat mulut Oke, betul seperti itu Nah sekarang saya berikan langkah-langkahnya dulu ya Melakukan relaksasi hipnosis lima jari Kita kan punya lima jari ya Mbak ya Nanti hipnosis yang pertama Mbak sentuhkan ibu jari dengan telunjuk Ini Iya, betul sekali Jadi nanti sambil nafas dalam Mbak membayangkan ketika sedang merasakan Gimana sih rasanya ketika sedang berbagi ya Nah perasaan itu dimonjolkan Nah perasaan itu dimonjolkan sambil terus melakukan nafas dalam Kemudian nanti kira-kira 10 hitungan Nanti saya berikan komando Komando berikutnya Tetapkan ibu jari ke ibu jari tengah Nah nanti di posisi ini Mbak Rosy silahkan membayangkan ketika sedang berkumpul dengan orang-orang yang disayangi Boleh dengan keluarga Misal ayah, ibu, adik, kakak, atau saudara Gitu ya Kemudian nanti hitungannya sama Langkahnya sama sambil nafas dalam Kemudian lanjut ke jari berikutnya Iya, seperti ini Nanti di posisi ini Mbak Rosy silahkan membayangkan ketika sedang mendapatkan pujian Iya, kan kalau dipuji kan rasanya berbunga-bunga ya Nanti silahkan dibayangkan Kemudian yang terakhir Yang terakhir nanti Taruh di kelingking Ibu jari-nya Nah yang terakhir nanti Mbak Rosy silahkan membayangkan ketika sedang berada di tempat yang sangat menyenangkan Misalkan pernah pergi ke tempat yang paling menyenangkan Apa sih yang buat Mbak Rosy itu ke pantai Boleh nanti silahkan dibayangkan Gitu ya Mbak Nah itu langkah-langkahnya Sekarang Mbak Rosy coba praktekkan dengan arahan dari saya Oke Taruh aja tangannya di atas paha Boleh sambil meminjamkan mata Saya berikan arahan ya Silahkan Mbak Rosy tarik nafas dulu Kita relaksasi nafas dalam dulu Oke, bagus sekali Sekali lagi nafas dalam Oke Sekarang letakkan ibu jari ke jari telunjuk Sambil tarik nafas dalam Silahkan Mbak Rosy bayangkan ketika sedang merasakan kebahagiaan Munculkan rasa bahagia itu di dalam hati Mbak Rosy Kemudian teruskan ke pikiran Coba pikirkan kalau kita sedang bahagia Munculkan pikiran-pikiran dan perasaan ketika sedang berbahagia Terus sambil nafas terus Munculkan pikiran-pikiran yang menyenangkan ketika sedang merasakan kebahagiaan Oke, sekarang kita lanjut ke jari kedua Mbak Rosy boleh tempelkan ibu jari ke jari tengah Sekarang tarik nafas dalam dulu Mbak Nah, sekarang Mbak Rosy bayangkan ketika sedang berkumpul dengan orang-orang yang disayangi Coba sekarang bayangkan ketika masih berkumpul dengan Bapak Ibu Dengan kakak, adik Nah, munculkan pikiran Bahwa Mbak Rosy bersyukur masih dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi Mbak Rosy Kemudian di dalam hati munculkan perasaan bahagia Perasaan bahwa saya disayangi Oke, terus munculkan perasaan-perasaan itu Munculkan pikiran-pikiran positif itu Tarik nafas dalam Oke, lepaskan Oke, berikutnya lanjut ke jari berikutnya Ke jari tengah Sekarang Mbak Rosy Tarik nafas dalam dulu Sekarang silahkan Mbak Rosy bayangkan ketika sedang mendapatkan pujian dari orang Gimana sih rasanya ketika sedang dipuji Wah Rosy, kamu cantik sekali Gitu Coba rasakan perasaan senangnya ketika sedang mendapat pujian Kemudian di dalam pikiran munculkan pikiran bahwa saya berharga Saya berhak untuk disayangi oleh orang Munculkan pikiran-pikiran yang positif Munculkan perasaan-perasaan yang menyenangkan Yang membuat kita lebih nyaman Tarik nafas dalam lagi Boleh dikeluarkan Kemudian Letakkan ibu jari ke jari kelingking Dua-duanya Sekarang saya minta Mbak Rosy bayangkan ketika sedang mengunjungi tempat yang paling menyenangkan yang pernah Mbak Rosy kunjungi Bebas boleh dibayangkan laki pergi kemana Ketempat yang menyenangkan Melihat pemandangan yang indah Bayangkan perasaan nyaman ketika sedang pergi ke tempat yang menyenangkan itu Kemudian pikirkan bahwa Mbak Rosy harus bersyukur masih diberi kesempatan sama Allah untuk bisa berpergian ke tempat-tempat yang menyenangkan itu Tarik nafas dalam Hembuskan Tarik nafas dalam lagi Hembuskan Munculkan semua perasaan nyaman Sekarang rasakan perasaan relax di semua otot Mbak Mulai dari tangan Kaki Kemudian munculkan pikiran-pikiran nyaman di pikirannya Mbak Rosy Dihilangkan semua pikiran yang tidak nyaman Dihilangkan semua pikiran negatif Munculkan semua perasaan-perasaan yang nyaman Tarik nafas dalam sekali lagi Keluarkan Saya hitung mundur Nanti boleh buka mata ya Tarik nafas 5 4 3 2 1 2 Boleh dibuka matanya Oke Bagus sekali ya Mbak ya Iya Jadi Setelah nyaman Soalnya tadi dibimbing buat bayangin yang bahagia Iya Nah Mbak Rosy bagus sekali ya Tadi latihannya Mbak Rosy sudah bisa melakukan dengan baik Gimana perasaannya saat tadi kita latihan melakukan relaksasi hipnosis lima jari? Sudah agak enak Iya Masih berkurang Alhamdulillah Bagus sekali ya Mbak ya Kemudian Mbak Rosy Coba Mbak Rosy sebutkan tadi Apa-apa saja yang dibayangkan ketika melakukan teknik hipnosis lima jari? Tadi yang pertama itu saat bahagia Terus yang kedua bersama orang yang dicintai Iya Terus yang ketiga saat dipuji Iya Terus yang keempat membayangkan tempat yang paling mudah Oke Bagus sekali Saya senang nih Mbak Rosy sudah bisa melakukan dengan baik juga paham bagaimana melakukannya Nah Mbak Rosy setelah ini nanti kalau misalkan tiba-tiba kok muncul lagi perasaan-perasaan cemasnya Atau memikirkan sesuatu yang bikin cemas Nah Mbak Rosy bisa pilih sebetulnya mau pakai cara yang mana Nafas dalam distraksi atau yang ini ya Mbak ya Hipnosis lima jari Nah kalau begitu saya pamit dulu Kita akan ketemu lagi besok pagi Kalau Mbak Rosy nggak keberatan Jam berapa kira-kira kita bisa ketemu? Sama kayak jam segini jam 8 Jam 8 ya Kita akan belajar cara yang lain Saya masih punya ada cara lain untuk mengatasi cemas ini Kalau misalkan besok saya evaluasi ternyata masih ada Ya gitu ya Mbak ya Besok kita ketemu lagi jam 8 Sambil saya evaluasi keadaannya Mbak seperti apa Kalau begitu saya pamit dulu Kita ketemu lagi besok Di sini ya Mbak ya Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih ya sis Iya Nah adik-adik mahasiswa sekalian Demikian pembelajaran kita pada kali ini tentang Metode teknik relaksasi hipnosis lima jari Untuk mengatasi salah satu diagnosa keperawatan psikososial yaitu ansietas Jika kalian nanti praktek di rumah sakit dan menemukan pasien dengan kondisi yang sama Kalian bisa mempraktekkan teknik ini Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa ya tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada Nah tetap semangat belajar dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb